suara anjing kita dengar menggunggung terus dari tadi teman-teman disini ada invoice teman-teman oke sepertinya ini invoice gaji ya wow terbuka anjing menggunggung dari bawah sini guys dia tahu saya ada di atas ya ada ruangan-ruangan Assalamualaikum kongbuni lantai lima alias enam setahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbengkal ya dia lebih ke mangkrak jadi ini tidak sempat jadi dan akhirnya dia terbengkal ini kalau dihitung ada sekitar delapan lantai teman-teman karena basementnya ini ada di bawah tanah dan kita akan coba naik dari lantai kedua ya karena lantai pertama itu basement teman-teman ya dan mitosnya disini ini banyak ya guys kalau cerita-cerita dari masyarakat sekitar disini katanya ada sosok perempuan yang sering terlihat di lantai 4 di atas ini dan juga pernah ada juga salah satu orang yang mungkin nggak tahu ya mungkin homeless ya teman-teman yang sempat bermalam disini itu dia lari ketakutan pukul 2 ya teman-teman karena melihat sosok yang merangkak dari lantai satu ini ya teman-teman ke bawah ini pertama dia pikir teman ya tapi begitu dilihat kenapa lain ya sosoknya kemudian dia akhirnya dia lari dan meninggalkan tempat ini seperti biasa waktu menunjukkan pukul 12.13 ya teman-teman dan ini tempat masih cukup ramai karena berada di jalan yang cukup besar sekali ya di depan sana ini bisa kita lihat dari sini oke kita coba bismillahirrahmanirrahim jadi ini di depan ini adalah lantai 2 bangunan ini dan di depan saya ini ada dis untuk lantai 1 ke bawah makanya kita harus hati-hati dari teman-teman yang ngantarkan saya disini katanya ini harus waspada ya kalau untuk jalan harus lihat-lihat karena ini lokasinya sangat ekstrim guys bismillah coba kita lihat ya memang ini kalau saya lihat dia desainnya memang desain mall ya seperti itu ya ada tingkap-tingkap seperti ini guys assalamualaikum 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 coba di saling nampak di bawah bangunan ini banyak sekali stereofon-stereofon asbest kayak bekas tempat pembuangan udara yang enggak tahu ini kayaknya sudah rusak ini teman-teman dan ini sebenarnya gatal ini guys kalau kita kena di badannya okei di lantai 2 ini kalau dilihat ini kayaknya ada seperti bekas lubang untuk bukan bekas ya ini memang mau dibangun lift disini ya ke bawah ini ini tinggi sekali nih guys dan ini sepertinya ada toilet disini assalamualaikum masih terdengar jelas bunyi kendaraan-kendaraan teman-teman ini sepertinya toilet guys ini ada pipa paralung Allah asli guys oke saya baru di lantai 1 ini ya dan surat kendaraan masih terdengar jelas sekali disini dilarang keras meletakkan barang tampah di alas di atas keramik oke jadi ini dilarang untuk taruh barang yang keras di atas keramik berarti dulu ini sempat di keramik ini guys cuma sudah picah semua ya banyak tulisan-tulisan disini guys ini untuk masuk ke tangga ya oh my god ini ada jalan yang kesini guys bismillah ya lumayan besar ini teman-teman oke kita coba masuk ke lantai 3 nya ya suara anjing sebentar benar menggunggung terus dari tadi teman-teman Allah langsung merinding saya guys seperti biasa ya desainnya ini ada pintu Assalamualaikum 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 oke ini sepertinya WC jadi dia perencanaannya ini setiap dekat tangga keluar itu pasti ada WC yang ditaruh teman-teman bener sekali ya ini juga ya ini ini teman-teman belum sempat dipasang ini papannya pintunya ya guys halo ini baru lantai tiga nya sudah seram begini teman-teman oke kayaknya ini pipa bantalan spon ya teman-teman ya pelindung ya untuk exhaust kayaknya ya exhaust fan ya membuang panas dari bangunan ini ini memang pengap sekali disini teman-teman karena sudah terdinding semua pinggirnya guys jadi hampir sudah terdinding semua di pinggirnya Assalamualaikum Assalamualaikum Allahumma sallam mulai merinding saya guys ada yang jalan disitu halo baru lantai tiga sudah sebesar ini oke ini ada seperti kayak ruang-ruangan yang untuk ditempati ya untuk ditempati ya guys oke ini ada lift hati-hati lubang 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 ruangan dan lubang oke ini berisik sekali kalau kita injak ini ya ini kayaknya apa tehelnya sudah terangkat semua teman-teman jadi pecah-pecah dia ya mungkin pengaruh panas sampai jadi rusak ya pantas lah ada tulisan tadi ya bahwa jangan meletakkan barang yang keras ya di atas tehel karena bisa pecah karena memang tehelnya rapuh guys oke di bawah ini ada lubang saya harus hati-hati teman-teman karena takutnya juga jangan diinjak ini lubang di bawah ya gipsum ini juga teman-teman ya gipsum atasnya ini kayaknya sudah runtuh juga ya oke ini hati-hati ini guys itu ada lubang di sana dan ini ada lubang juga di sini halo siapa muli nih kalau jadi besar juga ini guys ini lantai satunya tadi ya bismillah ini teman-teman ngeri-ngeri sedap guys oke ini lantai ada sarung di sini biasanya kayak gini ada homeless yang tidur di sini teman-teman assalamualaikum katanya ini ada tangga di sebelah sini teman-teman ekstrim guys ini terbuka jadi kalau dilihat ini sangat seram juga ya kalau kita turun lewat ini karena ini terbuka kiri-kanannya teman-teman kalau kita mau naik sebenarnya tidak masalah sih ya cuma ya ah tidak fokus di sebelah ini ada tempat resto terbuka oke kayaknya saya lebih bagus lewat di sebelah sana teman-teman ya karena disitu lebih terbuka guys sepertinya memang bangunan ini sempat dipasangi keramik untuk lantainya cuma kayaknya pecah-pecah kara-kara panas juga guys ya namanya bangunan yang sudah mangkrak seperti ini memang saya sering dapat tehel yang patah-patah begini dan ada gipsum juga yang sudah runtuh dan ini bangunan cukup luas sekali guys astagfirullah oke saya coba ke depan lagi ini teman-teman kita ke tangga untuk naik ke lantai 4 ya dari bangunan ini saya tidak tahu juga ya apa penyebab dari bangunan ini sampai terbengkalai dan mangkrak seperti ini kayaknya ini tidak cukup dana untuk dibangun atau juga mungkin ada persoalan atau ada masalah lain oke kita coba lihat teman-teman ini ada sesuatu kertas disini ada invoice teman-teman oke sepertinya ini invoice gaji ya dari orang yang pernah kerja disini invoice ada invoice teman-teman ya kalau dari tangga lebih aman lewat disini dan tidak terlalu berisik makanya saya tidak naik tidak lewat disitu guys untuk turun ataupun naik ada suara di lantai atas ada suara di lantai atas ada sesuatu di lantai atas guys ini anjing dari tadi tidak berhenti menggunggung teman-teman oke ini lantai 4 dari bangunan ini saya mencium bau bunga sama ya konsepnya ya ada WC disini Assalamualaikum 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 Tidak jauh berbeda dengan konsep bangunannya yang tadi ya ada ruangan juga di samping WC api itu halo oke ada sesuatu guys selamat menikmati selamat menikmati sama juga ya cuma ini kayaknya dia ada ada yang lari keluar ini teman-teman seperti kayak ada terasnya ya coba kita ke situ ya ini lubang untuk lift turun ya dengan naik makin dekat ke jalan raya ini makin berisik guys halo halo ada sesuatu di belakang saya guys staff yang bawa terima kasih ini ini view-nya keren sekali disini teman-teman karena dia langsung hanggar keluar ya seperti kayak tapi tapi suara akan tertutup dengan bisingnya kendaraan ini teman-teman ini ini sudah ini udah tulisan di taruh ini pengiriman PT personal ahli daya oh ini berkas-berkas guys Tidak bisa dibuka guys Asli berisik sekali ini teman-teman Karena kita di depan dari mall ini ya Yang namanya mall ya Pasti ini depan jalan teman-teman Coba kita lihat ya Banyak berkas-berkas disini guys Jadi ini teman-teman Depan dari mallnya ya Uh, pas depan jalan teman-teman Dan di belakang saya ini adalah Jalan utama ya Jalan poros ya Di Kota Makassar Dan kita lihat sendiri ya Ini memang namanya mall ya Depan jalan teman-teman Jadi ini kini-kini bagus sekali Saya gak tau dia ini bisa mantra kenapa Tapi yang jelas ini Cantik sekali Kota Makassar Dilihat dari sini guys Dan di depan saya sana itu Bangunan mantra Jadi ini antara Keindahan dan Kehororan di depannya Kehororannya guys Ini yang Keindahannya ya Allahu Akbar Oke Kita coba Jalan lagi ke depan Guys Ini juga seperti ada Tandon air ya Tapi kayaknya ini bisa tempat ya Teman-teman Atau satu kah Uh, satu guys Jadi kalau kita Bisa kita menyeberang Ke sebelah ini dari sini Cuma ini kayaknya Ruko juga ya Ruko ini semua Dan ini ada Tandon air Untuk bangunan ini Kayaknya Oke Ini adalah sisi lain Dari Lantai 4 Kita sudah lihat Dan kita coba naik Ke lantai 5 Kita lihat Di lantai 5 Ada apa Saya kembali Astagfirullah Langsung merinding Teman-teman Bisa ya Tadi aura yang di depan Tadi Kita naik ke Lantai 5 Katanya ada Sekitar 7 lantai Itu 8 lantai Teman-teman Tapi kita lihat dulu ya Lantai 5 Saya juga tidak Mungkin terlalu Di lantai 5 Mungkin kita agak cepat ya Karena posisi Bangunannya juga Hampir sama semua Assalamualaikum Ada sosok kah di sini Halo Tolong berinteraksi dengan saya Bau-bau Bau parfum guys Allah Masya Allah Aslinah Muhammad Ini kayak ada bau Bau parfum Tapi beda ya Baunya ya Oke itu lubang Jangan salah masuk guys Kita naik ke Lantai 5 Bangunan ini Oke Bismillah Anjing pasti menggonggong Karena dia tahu Saya masuk di sebelah ini Teman-teman Kayaknya ada anjing Di sebelah sini Benar sekali Itu ada lorong Di sini guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini lantai 5 guys Bersis sama ya Halo Adakah Adakah Ini terbuka guys Apakah masih ada lagi Ruangan di lantai ini Kita lihat ya Teman-teman Saya mau lihat ke atas Apa kau tahu Ada lantai lagi Di atasnya ya Lantai 6 7 6-7 ya Kita coba lihat ya Apa mentok Sampai di Lantai 5 saja Bisa kelihatan dari sini Teman-teman Oke Sekitar satu lantai lagi Dan selesai ya Ini ada lantai 6 di atas Dan lantai 7 ini Berarti memang benar Ada sekitar 7 lantai di sini Assalamualaikum Salam oleh Naibadisulihin Oke kita naik ke Ruangan di ujung sana guys Namanya bangunan mangkrak ya teman-teman Yang terbengkalai seperti ini Ini asli Panas sekali di sini guys Saya berkeringat ini sampai Basah ini baju ya Salam oleh Naibadisulihin Kalau ada sosok di lantai 5 ini Menunggu atau apa Silahkan ya menampakkan Saya coba redupkan sedikit senternya Ayo Sosok yang ada di tempat ini Aduh terlalu redup lagi guys Terlalu terang lagi ya Tunjukkan eksistensi kalian Jika kalian memang ada di tempat ini Ya Adamul Khadam Ru Gaib Sifat Padat Wujud Assalamualaikum Waalaikumsalam Apapun berpujian kalian ya Oke kita tinggal satu lantai lagi ke atas guys Dan kita sudah sampai lantai yang paling atas sekali ya Saya langsung saja ke depan teman-teman Sebentar guys Allah Apa itu Halo Baru sana ada yang lewat di belakang saya guys Allah Hei Adakah Ada yang lewat tadi teman-teman Aduh Kalau dari ruangan Lantai 5 ini yang paling serem guys Dari tadi kita naik ini ya Oke kita ke lantai 6 Dari bangunan ini Anjing mengunggung terus guys Ya ini Lantai Terakhir ya Kalaupun memang ada naik lagi Itu kayaknya sudah di Paling atas ya Oh Terbuka Hati-hati Ini yang terakhir teman-teman Bunyi apa itu Wow Terbuka teman-teman Anjing mengunggung dari bawah sini guys Dia tahu saya ada di atas ya Oke kita masuk ke lantai 6 Wow Ini keren teman-teman Berbeda dengan lantai-lantai yang sebelumnya ya Ini tulisannya 5 Berarti memang hitungan mereka ini 5 ya Kalau saya ini hitungannya 6 tadi Kalau dari lantai dasar tadi ya Sama ya ada WC di sini Dan ini Ada ruangan-ruangan Assalamualaikum Pengbunyi lantai 5 alias 6 Adakah kalian di sini Wahai jin Allah wakbar Apa itu Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke di sini agak patah-patah Halo masalah Saya Dina Muhammad Terbuka guys Aura di sini lebih kuat Daripada di lantai 5 Saya salah teman-teman Ini yang paling kencang di sini ya Assalamualaikum Di belakang tadi saya seperti ada yang loncat Apa itu teman-teman ya Ini rubuh semua ya teman-teman Untuk Seperti Oke terbuka Ini lantai yang terakhir yang di atas kali saya ini guys Kita ke arah sana atau ke sini ya Kesini saja ya Kita balik Kalau saya mau naik ke lantai 7 nya Atau lantai 6 nya ya Di tulisan ini Ini sudah di base di atas yang sudah tidak ada pegangan lagi Bisa sih bisa Kita coba teman-teman Cuma ya Resikonya ya Nanti kita lihat teman-teman Kalau saya bisa naik ya Buat penunggu di lantai 6 Atau lantai 5 Silahkan eksistensinya Adakah kalian di sini Wahai sosok-sosok Astral Silahkan menampakkan diri Innahu min Sulaimana Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Astral Ok guys Ok guys Anjing berisik sekali teman-teman Ini ada ruangan guys Kayaknya ofis ya Untuk kantor Biasanya kadang-kadang kalau Mal-mal seperti ini teman-teman Di lantai yang paling tinggi itu Adalah kantor Karena Pertama saat itu pertimbangan Tidak terlalu berisik Ya Dari kendaraan Dan yang kedua Biasanya kadang-kadang Pusat bisnis begitu Oh Di hati kalau naik tempat Yang begini nih guys Ini sebenarnya Sudah bahaya sekali ya Saya juga takut-takut Menaik guys Aduh Ngeri teman-teman Gak ada pegangannya Di kiri kanannya Dan suara anjing ini Berisik sekali Sudah di sini Oke sampai di lantai Lima ini saja ya Saya coba turun ke bawah Karena lebih berisik Suara anjing Teman-teman Dan di atas itu juga Cuma Ada base ya Seperti begitu ya Dan Saya juga cuma Diizinkan pengelola Sampai naik di lantai Lima Karena Takutnya ada sesuatu Saya coba Turun sudah ya Ke lantai Bawah Dan ini saya sudah Di lantai tiga Menuju ke Tempat saya pertama Masuk tadi Ya Sahabat eksploran ada dia Demikianlah Penelusuran kita Malam hari ini Di sebuah Mall yang Sempat Tidak jadi teman-teman Dan mangerak Dan Ini Menurut cerita Masyarakat sekitar sini Tempat Sangat angker sekali ya Karena memang ada beberapa kejadian Di tempat ini Dan Ini Sepertinya memang Pusat bisnis Di sini teman-teman Cuma Kayaknya kehabisan anggaran Atau apa ya Walau-walam Oke teman-teman Jika kalian suka dengan Konten blog-pro Seperti ini Jangan lupa Di subscribe Dan dibagikan ke Teman-teman yang menyukai Juga konten-konten Seperti ini Saya Explorer Radia Dari kota Makassar Di sebuah mall Yang mangkat Untuk terbengkalai Mengucapkan Apa masih ke bawah lagi guys Oke sudah di sini Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Penelusuran selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.